Salam sejahtera, perkenalkan saya Felicia Christine Salah satu buku bacaan yang saya sukai adalah Aku Kartini yang ditulis oleh Wigan Satriati Ilustrator Fanny Santoso, penerbit di Asia Foundation Let's Read Felicia akan membacakannya untuk teman-teman Yuk kita simak bersama-sama Di negeriku banyak anak perempuan tidak dapat bersekolah Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bangsawan saja Untunglah ayahku seorang bupati Aku bisa bersekolah setiap hari Aku senang di sekolah Aku punya banyak sahabat Aku ingin terus bersekolah Bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti Sampai suatu hari Ayahku bilang Sekolahmu cukup sampai disini Kartini Anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Aku tidak boleh menyerah Aku mau belajar Aku mau Aku pasti bisa Dari membaca buku Aku menciptakan pola sulaman baru Dari membaca buku Aku menciptakan resep masakan baru Teman-temanku jadi ingin belajar bersama Sama seperti aku Mereka bersemangat untuk belajar Namun satu persatu Mereka tidak diizinkan untuk datang lagi Adat mengharuskan mereka tinggal di rumah Aku sampaikan kegelisahanku Kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang Mereka terus menyemangatiku Aku tidak boleh menyerah Aku ingin terus berbagi Aku tahu Aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku Jika mereka tidak dapat datang ke sini Tulisanku yang akan mendatangi mereka Tulisan-tulisan itu Melintasi tembok penghalang Dan adat yang mengurung kami Buah pikiranku Akan abadi Meskipun aku Sudah tidak ada lagi R.A. Kartini Adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia Hari kelahirannya Pada 21 April 1879 Kemudian diperingati setiap tahun Sebagai Hari Kartini Sejak kecil Kartini senang belajar Dia juga gigih Memperjuangkan Agar kaum perempuan pada masanya Mendapat kesempatan belajar Semboyan yang dipegangnya adalah Aku mau Karena dengan itu Ia dapat mengatasi Segala kesusahan dan rintangan Buah pikirannya Ia sampaikan dalam surat-surat Kepada sahabat-sahabatnya Surat-surat itu Kemudian dikumpulkan Dalam buku yang berjudul Habis gelap Terbitlah terang Karena perjuangan R.A. Kartini Maka kaum perempuan Bisa belajar membaca Menulis Dan memiliki banyak pengetahuan Serta keterampilan Kita adalah Kartini-Kartini Masa kini Yuk kita terus Giat belajar Dan berkarya Untuk kesejahteraan Dan kemajuan Bagi bangsa Indonesia Terima kasih Sudah mendengarkan cerita Bersama Felicia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa